Nah ini riset-riset ini juga bagian dari tesis dulu, kita tahun 2006-an, 2005 udah melakukan riset ini. Nah ini mudah-mudahan kalau Anda mau, riset ini juga di sumbarnya menarik sebenarnya. Apalagi kayak di Bungus, Jalur-Jalur Sotet yang ini dulu pernah juga di PSLH kita lakukan. Setidak-tidaknya hari ini saya ingin menjelaskan ke Anda bagaimana mekanisme hubungan sebab-akibat itu kita bangun di dalam sebuah riset, artinya yang berbasis lingkungan, dan bagaimana dalam pembuktian bahwa ini sebuah hubungan sebab-akibat dan termasuk metodologi yang kita bangun. Termasuk juga ada mempelajari, mungkin kita jarang sekali terpapar bagaimana sih review itu, kok bisa medan elektromagnetik itu bisa menyebabkan gangguan pada manusia. Oke? Ini pada cepat saja. Ini caranya yang jadi fokus nanti ke yang berikutnya. Jadi sebagai dasar, nanti Anda lihat. Jadi kenapa? Dia ada dua, ada namanya SUTT, ada namanya SUTT. SUTT itu biasanya 250 kV, sedangkan yang SUTT ini ini yang besar, artinya jaringan saluran udara tegangan ekstra, jadi pakai ekstra tinggi. Yang ini sudah menjadi masif, karena ada namanya CGI juga sekarang, yang sekarang di bawah tanah juga ada tuh antara kalau Anda lihat, padahal juga melakukan amdal juga dulu, yang Anda tahu kan Gardu, bukan Gardu, ada kan ada kayak stasiun yang ada di Lilapai, kalau nggak salah persis di depan SMP 12 itu di seberang. Nah itu sudah bawah tanah, itu dapat mengontrol Kota Padang juga itu, yang terusannya itu bisa sampai ke Bungus juga. Nah jadi, dalam hal ini, artinya ini memang perkembangan industri dan termasuk juga perkotaan, dan sekarang juga di komplek-komplek siapa perumahan-perumahan sudah juga menggunakan yang berbasis di bawah tanah, tapi kita kondisi banjir dan ini menjadi sulit juga kita terapkan. Makanya SUTT jadi sebuah pilihan, tapi di sisi lain ini banyak juga dampak yang kalau kita bisa lihat, kalau secara permanen di luar negeri itu sudah tidak ada lagi SUTT ini di daerah-daerah perkotaan, tapi memang di daerah perdesaan. Nah, brebes ini diambil karena memang salah satu jalur yang terpanjang dalam hal ini. Nah, kita lihat dulu. Ini evidence yang pertama terkait dengan epidemi penyakit basis lingkungan ini. Ini jurnal sudah sangat langka sebenarnya. Ini kalau Anda mendownload jurnal ini, mungkin bayarnya sudah ratusan dolar. Nah, pertama adalah ini studi yang awal sebenarnya terkait ini. Ini yang sempat katakan mengguncang dunia, karena memang risiko positif kanser pada anak-anak dilaporkan. Nah, studi ini memang di Eropa dan di, apa namanya, sejak penelitian tersebut, makanya dari sifat, apa namanya, mulai dari intivo, intitro itu studi epidemiologi yang berbasis, dan juga laboratorium itu dilakukan sebagai, apa namanya, bentuk ekspansi dari penelitian si Weldemir ini. Nah, karena ini jadi dasar semua penelitian-penelitian yang, apa namanya, epidemiologi terkait dengan studiat ini. Nah, khususnya bedan elektromagnetik, atau medan magnet, dan medan listrik. Nah, karena memang efek kankernya ini yang ini. Tentu, ini jadi kulu, tentu dalam epidemiologi menjadi replikasi untuk pembuktian, untuk ekspansi ke depan. Nah, lanjut dari dasar penelitian ini. Nah, dibangun juga penelitian-penelitian yang sifatnya in vivo. Medan elektromagnetik, tentu kan Anda tahu kalau di in vivo kan sudah pada mencit, pada, apa namanya, binatang yang sudah membuktikan hubungan sebab akibat ini. Nah, baik biological, physical, electrical parameter untuk in vivo studi pada electromagnetic field dalam hal ini. Baik magnetic and electric field. Nah, karena elektromagnetik itu adalah medan magnet dan medan listrik. Oke. Nah, kita lihat kesimpulannya seperti apa. Nah, selanjutnya. Nah, ini studi epidemiologi mungkin yang pertama. Nah, yang dilihat itu yang pertama bukan bicara kanser. Tadi di kanser pasti awal. Nah, ini studi mengatakan bahwa sutet ini berisiko 4,7 kali lipat mengalami depresi akut. Nah, Anda bayangkan. Pembuktiannya seperti apa. Seolah-olah kan kita nggak tahu kok bisa sutet ya. Tapi kita lihat nanti biological, apa namanya, biomarker kita bisa lihat nanti. Nah, pada mereka yang tinggal 100 meter dari sutet. Nah, bayangkan yang sulit itu adalah ketika dia tinggal permanen di situ. Nah, ada salah satu nanti kita nilai berapa waktu tunggunya. Oke. Nah, si Verkasalo ini salah satu yang menjadi pertimbangan, apa namanya, studi pada populasi ini. Nah, terus selanjutnya, nah, ternyata di sisi lain, ini kan melanjutkan dari 97 dan ini 2001. Nah, ada studi yang memang melihat outcome-nya berhadap kesehatan reproduksi. Ini dampak prenatal dan juga kelahiran. Nah, artinya ini fokus kayak ibu dan anak. Nah, ini juga fenomenal, tahun 2001 sudah membuktikan bahwa ini ada dampak pada prenatal dan kelahiran. Ternyata ada juga beberapa studi berdampak terhadap apa? Spontanus abortion. Spontanus abortion itu sama dengan kayak keguguran dalam hal ini. Nah, terus kita bisa lihat. Nah, jadi, kalau untuk studi awal, ini Anda bisa katakan mungkin studi yang pertama menilai tentang hipersensitifitas ini mungkin penelitian Pak Dev ini yang menjadi dasar. Anda bisa lihat nanti di publikasi, juga di jurnal, sudah publis juga di, apa namanya, di, ya, FKMUI. Anda bisa lihat juga nanti kalau Anda keperpustakaan ini. Jadi, hipersensitifitas ini bisa disebut dengan suatu fenomena di mana seseorang mengalami dampak atau efek kesehatan dalam penggunaan atau di sekitar tidak hanya sutet, tapi medan listrik, magnet, dan medan elektromagnetik. Nah, istilah-istilahnya banyak sekali. Ada sebut dengan electrical hypersensitivity, ada electromagnetic sensitivity, sampai juga electrohypersensitivity. Nah, hipersensitivity ini bentuknya bisa saja gejala-gejala, ya, sakit kepala, pusing, dan ini tidak, apa namanya, tidak, apa namanya, susah kita dalam mengidentifikasi apakah memang pusing karena sutet atau tidak. Nah, di dalam hal ini kita bisa lihat, nah, ini yang ada penelitian di Indonesia sebelumnya, nah, dan, 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 bentuk hypersensitivitas itu, salah satunya adalah, ya, apa, dizziness, dan, apa, chronic fatigue syndrome, nah, juga ada disebut dengan, apa namanya, sakit kepala ini, nah, keletihan menahun ini. Nah, ini, Pak Anies ini, ini profesor di undik, kalau nggak salah, nah, ini waktu penelitian dia dengan saya itu bersamaan, gitu, di dalam, apa, melakukan penilaian ini. Nah, nah, kebetulan di dalam, kita lihat, di dalam rumusannya ini memang akan terkena radiasi ini di daerah berbes ini. Limbangan, tegal, kagal, dan kebutuhan berbes ini. Nah, sejak cerita, kita bisa menilai ini, nah, bagaimana nanti, apakah ini disebut atau tidak, nah, kita lihat di, ini nih ya, di konsep nyadurnya bagaimana. Nah, ini, ini yang ingin saya sampaikan ke Anda. Nah, jadi, kita melihat bagaimana sebuah, apa namanya, kerangka teori yang kita buat. Nah, jadi, ada dua. Jadi, radiasi itu ada dua, yang pertama disebut dengan non-ionizing radiation. Nah, ada yang satu lagi adalah radiasi, apa, ionizing radiation, atau yang ter-ionisasi. Nah, biasanya yang ionizing radiation itu, itu yang biasa kita dapatkan, apa, kayak, apa, X-ray, dalam, namanya, sinar gamma, nah, itu ionizing radiation. Itu beda dia dengan non-ionizing radiation. Non-ionizing radiation itu adalah, nah, salah satunya itu adalah, high voltage power line ini, atau disebut dengan sutet ini. Artinya, apa, saluran listrik, ya, tegangan tinggi, ini, strat tinggi. Nah, itu adalah medan magnet, atau medan listrik. Nah, Anda bisa lihat frekuensi untuk medan magnet itu adalah, tadi di situ, ya, ini, kita lihat, 3x10 pangkat plus ini. Nah, ini infrared, kalau di sini, ini infrared. Nah, extreme low frekuensi sini, inilah yang biasanya sutet, kita bisa lihat elektromagnetik ini. Nah, ini, kita bisa lihat spektrumnya seperti apa. Nah, efek-efeknya, ini kombinasi dari yang ada, si, apa, ah, bom ini, dia di digital environmental health perspective ini, mereview tentang bagaimana epidemiologi literatur terhadap medan elektromagnetik dan kesehatan ini. Nah, ini macam, hypersensitivitas, ada brain tumor, cancer, leukemi, sama depresi. Ini yang baru terdokumentasikan efek dari ini. Oke? Nah, kita lihat spektrum itu seperti apa. Coba, ini dari depan, kembangnya, dan SQC, bisa lihat ini. Spektrum ini, nah, handphone di mana? Nah, ini bayangkan. Ini gelombangnya. Yang tadi X-ray dan gamma itu kan di sini, di ujung sini. Ini masuk, apa, ultraviolet. Ini masuk, ya, ini yang standar, yang si belek, yang kita lihat matahari dan di pantai dan segala macam. Nah, ini, ini yang sudah mulai gelombangnya, nggak, nggak ngemarapat, nambatannya bisa-bisa lihat. Nah, ini di sini adalah, ada komputer, mereka mesin setrikaan, dan lain-lain lain, dan ini setet di sini. Nah, ini, artinya kalau terpapar secara ini menyebabkan gangguan yang tadi. Nah, ini membedakan antara mana yang ionizing radiation, mana yang non-ionizing radiation. Oke? Nah, kita lihat. Nah, ini ibaratnya apa? plausibilitas di dalam biologi gradien, di dalam kita pembuktian hubungan sebab-akibatnya. Nah, jadi, dalam apa namanya, si Michel ini menyampaikan di dalam jurnalnya, Bioelectromagnetik Jurnal. Nah, jadi, yang terjadi adalah ketika kita mendapat, apa namanya, ya, ujungnya disease dalam efek cancer-nya, atau yang lain, hipersensitifitas, kita bisa lihat. Nah, ini mulai, ini pajanannya, ini bisa kita lihat proses di dalam ini, dikatakan apa, traduksi, traduksi ini, ketika pajanan ini akan memodifikasi molekul temenbran yang ada, ion ini pada sel kita. Nah, sel yang ada di tubuh ini, ini akan beramplikasi. Nah, di sinilah nanti akan terjadi, biologikal respon-nya di sini. Kayaknya ada terjadi apa, perubahan perilakunya, sel di sini. Ada sifatnya sensory effect, ada natural effect, atau memang non-adverse effect, artinya efek yang tidak ada, apa, yang tidak ada efeknya. Nah, tapi, ketika respon ini terjadi perubahan sel ini, dan inilah akan menjadi, menjadi namanya adverse effect, yang ini bisa menjadi, terjadi disfungsi selnya. Nah, kondisi ini siklusnya, bisa saja sel meripar kembali, atau memang rusak dia. Nah, makanya bisa saja sel itu, salah satunya ada perubahan DNA, dan lain-lain, dan itu menjadi, perkan penyakit. Nah, bisa dampaknya adalah, leukemi, atau cancer darah, atau memang, dari, apa namanya, depresi yang lain-lain itu, merubah fungsi sel kita, dan termasuk juga, persensitifitas. Nah, ini tidak, saya ingat betul ya, saya ingat-ingat betul, dalam kasus ini, Anda bisa lihat, orang kadang-kadang, bisa diklaim, apa, awalnya dikira cikungunya, ini pernah dulu, ada staff FKM, awalnya dikira cikungunya, awalnya dikira, DBD, kenapa pusing-pusing terus, nah, ternyata ujung-ujung, terdiagnosis, memang leukemi, cek darahnya, memang kanker darah, dan itu sudah stadium 4. kejala-kejala mirip, tapi, efeknya sudah cepat sekali, di dalam hal ini, ini juga hati-hati, mungkin selama ini, sering menggunakan, handphone, atau, barang-barang elektronik, ini kan challenge-nya ke depan, atau masuk juga, pajaran-pajaran yang ada di rumah, wifi, dan ini, dan segala macam, bisa saja, ini berdampak ini, kalau kita tidak, aware terhadap ini, ini menjadi salah satu bukti, bagaimana, biological, gradient di dalam, dampak, pajanan, medan elektronik, dengan, penyakit, atau outcome-nya, nah, jadi, kalau kita bisa lihat, seperti inilah, serangka teori, kita bisa lihat, terjadi perubahan, Anda bisa lihat, nah, kalau bisa Anda nanti, di dalam membuat teori pun, juga jelas gitu, apa, silahnya, modifikasi, di dalam kita bangun, teori itu, sebelum kita melihat, terangka konsepnya, Anda juga, lihatlah yang punya, si Rida kemarin juga, seperti itu, ini mudah-mudahan Anda bertiga, ini, benar-benar bisa, paham nanti, apa, membuat, benar-benar, logik, dari teori yang dibuat, dengan konsep yang dibuat, nah, ini adalah konsep, seperti ini, kita, ingin, lihatkan jadi ini, nah, ini sebagai bentuk, analitik, bagaimana, kosalitas, kita melihat, pajanan kuat, medan, atau analitik, dengan, hipersensitivitas, dengan lihat, variabel yang ada di sini, ini bisa Anda, Anda adopsi juga, atau Anda kembangkan, nanti yang ada, nah, ini, cara menghitungnya, seperti ini, ini, ada, hitungan matematiknya, di dalam bagaimana, medan magnet, dan medan elektrik ini, kita bisa hitung, dan nanti dikonversikan, dengan, apa namanya, militesla, dan termasuk juga, medan kuat, listriknya, kilo per meter di sini, nah, pada yang tidak membahas ini, tapi nanti kita lihat saja, Anda tinggal baca saja, ini bentuk apa, pemirsaan dokter, dan ini, ada tidak, sindom-sindom yang ada, jadi ingat gitu loh, kalau nanti Anda membuat, tesis itu, harus jelas, dikuat seperti apa, mana cara, cara ukur, yang memang dalam pemeriksaan, mana yang diukur, mana yang diwawancara, mana yang diobservasi, jangan nanti campur aduk, yang pernah, ada yang lihat juga, masa berat badan diwawancara, itu kan salah, seharusnya kan ditimbang, gitu kan, jadi, apa namanya, bentuk yang harus dipastikan, oke, nah, jadi, lanjut saja dulu, oke, nah, kita lihat hasilnya, seperti apa hasilnya, ini tidak lambat, karena, apa namanya, animasinya terlalu ini, nah, kita lihat, hasilnya, seperti apa, nah, ini, kita lihat, nah, di dalam, apa namanya, karakterisip responden ini, kita bisa lihat, ini gambarannya, nah, banyak yang petani, kan, di dalam, yang mau persen respondennya adalah, apa, pendagang, wira swasta, paling banyak, nah, kita lihat, salah satu, yang kita pastikan, ini rata-rata, kita bisa dapatkan, berapa dia, lama tinggal di bawah sutet, itu hampir, kita kan 10 tahun, ya kan, nah, yang paling sedikit tinggal, di sana 5 tahun, ya kan, nah, ini kita bagi dari perdesa, ini, nanti Anda, kalau membuat, wilayah itu, tidak dijelaskan, per detail, desanya, kalau nanti Anda, kelurahan, atau kesempatan, jadi, memang, jadi, apa namanya, detail kita mau lihat, nah, jarak, ini rata-rata, 20 meter, ya kan, tapi ada juga, kalau kita dilihat di jurnal, itu kan, dia ngatakan, yang jarak 100 meter, aja ada, berapa, dari 5,7, apa namanya, kali dia berisiko, dibandingkan orang yang, tidak tinggal, lihat, lihat dari masing-masing 100 meter, itu di klikiran ini, kita bisa lihat, nah, waktu pajanan, eh, lama pajanan, kita bisa lihat juga, di dalam rumah, itu memang, dia nggak lama, karena banyak bekerja, apa, istilahnya, di luar, itu bertani, bayangkan, dia bekerja, apa, mungkin, apa, 3 sampai 4 jam, apa, 3 jam, di dalam rumah, oke, nah, terus lebihnya, ya bisa saja, dia di luar untuk beraktivitas, nah, kalau kita lihat, di, apa namanya, dampak, kita lihat ke kondisinya, seperti ini, untuk kondisi rumahnya, dan lebih dari 5 persen, kondisi rumah yang sangat buruk, jadi, sampai 69,8 persen, nah, sedangkan, untuk kuat, medan magnet listrik ini, kita dapatkan rata-ratanya, di dalam rumah, itu 0,07, untuk medan listrik, 19 kilovol per meter, nah, ini juga menunjukkan hasilnya, lebih rendah, dibandingkan, dengan rata-rata kuat medan listrik, di luar rumah, memang 0,9, dia memang, di, di dalam, apa, rumah sebesar ini, dibandingkan dengan di luar, jadi di luar, apa, memang, memang, tinggi dalam hal ini, nah, artinya apa, konstribusi kuat medan listrik, di luar, sekitar rumah, diterima responden, itu lebih besar, dengan, adanya sutet, dibandingkan, yang di dalam, nah, kalau kita lihat, kalau memang, apa namanya, apalagi, kalau di tempat itu, kan rumah, dan tempat dia bekerja, juga di luar rumah, anggaplah sawahnya, di sana juga, nah, tapi di, Atena, mengatakan, memang, medan listrik, dengan medan magnet, rumah tangga, rumah kantor, itu juga di dalam, sepengaruhnya jauh, lainnya, di bawah akomendasi ini, juga, sejalan sebenarnya, nah, yang menarik adalah, ketika kita membandingkan, apa namanya, medan magnetnya, medan magnetnya, seharusnya, medan magnetnya, di dalam rumah itu, enggak jauh beda, dengan di luar rumah, hasilnya hampir sama, dalam pengukuran, nah, ketika, kuat pajanan ini, kita, kalkulasikan, bagaimana, diterima oleh, oleh responden, dengan, apa namanya, dengan waktu lama pajanan, dan dalam rumah, dan di luar sekitar rumah, nah, jadi kita dapatkan hasilnya, dan kita coba, dapat hasilnya seperti ini, jadi, kita dapatkan, 4516, ketatannya, dan itu, menjadi kritikal, yang tinggi itu, di gendawa, sama di limbangan, itu yang cukup tinggi, 4 pajanannya, nah, sedangkan, medan magnet, juga sama perhitungannya, nah, ini juga, agak berbeda, dengan desa yang ada, ada di Jumbang, ada di Antegra, ya, jadi, kita bisa, lihat, di dalam, apa namanya, nah, utamnya, impersensitifitas, dipiksa oleh dokter itu, kegiat juga kita hasilnya, nah, ternyata memang, hampir lebih dari 5% itu, impersensitifitas, dari hasil pemeriksaan dokter, seperti itu, ini rata detail di desanya, nah, sedangkan, yang di, apa namanya, yang di, sutetnya sendiri, hasilnya seperti ini, di waktu itu, menganalisis, seperti istata, waktu itu, nah, di mana lihat, perbandingannya, jadi, ini yang orang yang, impersensitifitas, kita bandingkan, bagaimana, kadar, kuat medannya, kita bandingkan, kayak gini, siklusnya kita bisa lihat, memang, hipersensitifitas terjadi, pada yang kuat medan, listriknya yang, yang tinggi, nah, hanya berbeda, itu di klikiran, aja yang berbanding terbalik, nah, sedangkan di sini, justru, yang kuat medan, yang hipersensitif, yang malah, yang rendah di sini, karena memang, kita lihat tadi, kuat medan, magnet, itu di luar, dan di dalam, itu gak jauh berbeda, nah, disini kita bisa membandingkan, ternyata, malah justru yang, yang apa namanya, kuat medan, yang rendah justru, kalau kita lihat, yang, yang mengalami, persensitifitas, nah, jadi kesimpulannya, kita bisa, lihat, nah, ini hubungannya, kita bisa lihat, dua, dua kali, lebih besar, membandingkan, dan ini, yang jadi, untuk lama tinggal, kita juga bisa lihat, 2,5 kali, mengalami, persensitifitas, orang yang, dibandingkan, orang yang tidak, apa namanya, yang kurang dari, 10 tahun, nah, jadi memang, dari hasil ini, kita bisa lihat, bahwa, rata-ratanya, timnya, apa, konstribusi, kuat medan listrik, di luar sekitar rumah, itu di terima, sebenarnya, lebih besar, dengan adanya, sotet ini, dibandingkan, kuat medan listrik, di dalam rumah, tapi, ada beberapa, beberapa, kasus dari data ini, memang, ada juga, yang di dalamnya, lebih tinggi, tapi kan, kalau di generalisasi, atau di blok kesimpulan, ini dia, yang di dalamnya itu, rata-rata, yang waktu, Pak Deuk menilai, itu juga, apa namanya, karena memang, ada, tadi kan, pernah Pak Deuk sampaikan, antena TV, di rumah, apa, serikaan, yang mungkin, kita ukur, radiasinya, lebih tinggi, atau, kuat medannya, lebih tinggi, dibandingkan, di luar rumah, nah, 50%, yang persentifitas, dalam hal ini, oke, nah, ini jadi kunci juga, bahwa, memang, jelas tidak aman, ini salah satu, rumput yang kita, yang, apa, artinya, 10 tahun, dia akan bisa berisiko, 2,5 kali, mengalami persentif, dibandingkan dengan, orang yang lama tinggal, yang kurang dari, 10 tahun, jadi, coba Anda bayangkan, ini baru, apa, efek awal, untuk inversensitifitas, yang kita bisa rasakan, nah, karena sakit kepala, bisa saja, nanti menjadi, leukemi, dan itu, bisa berdampak terhadap, terjadi, terjadi, cancer darah, dalam hal ini, oke, nah, saya kira, itu, itu, sebagai bentuk, apa, namanya, contoh yang kedua, kita bisa, menjelaskan ke Anda, terkait dengan, bagaimana kita menilai, environmental stressor, dalam hal ini, adalah, agen fisik, terhadap, outcome penyakit, dalam epidemiologi, penyakit, berbasis lingkungan ini, oke, silahkan, kalau ada, pertanyaan, izin Pak, itu kan, tadi kan, berdasarkan data, semua itu Pak, ya, mungkin saya penasaran itu, penghitungan, tahunnya, berapa, terpaparnya itu, kita harus ukur pakai alat, atau berdasarkan, data dari, masyarakat yang tinggal saja Pak, kalau yang ini pakai alat, dia pakai apa, kalau untuk melihat kuat, medan magnetnya itu, pakai alat, dia doris, elektromagnetif, itu ada pengukurannya, itu di PCRH juga punya, kalau nanti penelitian ini, nanti bisa saya minta bantu, nanti minjamin itu, ada di PCRH lah, cukup, cukup mahal, tapi biasa, orang teknik juga mengukur itu, bisa didragunakan, nah, yang menjadi menarik adalah, yang bicara, kan kita belajar tadi, bicara eksposurnya, itu kan, itu kan baru, apa namanya, kita menilai, kuat yang ada, yang kita menggunakan alatnya, tapi kan itu, berapa menghitung, menerimanya, paham nggak? Iya Pak. Nah, eksposurnya itu, kita melakukan kalkulasi, yang tadi Pak, dia hitung itu. Bapak, biomarkernya, menggandeng dokter ya Pak? Iya, karena menilainya dokter, hipersensibilitasnya, kita nggak bisa menghitung, dengan wawancara, nah, makanya dia pakai EGG, dinilai itu, dan baru disimpulkan, dia mengalami persensibilitas, atau tidak. Nah, yang jadi, ini menarik pertanyaan si Doris tadi, nah, ini yang kita hitung, Doris, eksposurnya di sini, nah, makanya nanti, kalau Wunel, mengkur udara, atau makanan, harus ada kita menghitung eksposurnya, nah, jadi, pertanyaannya, jadi, kuat pajanan itu, berapa yang nanti akan diterima itu, nah, kita masukkan juga, berapa rata-rata, berapa waktu lama pajanan, nah, ini udah masuk ke, eksposur assessment, nah, insya Allah nanti, yang kimikalnya nanti, habis lebaran, yang Pak, ada wajaran nanti, untuk penilaian risiko, untuk kimikal, itu berapa, macam-macam itu, berat badan juga, menjadi indikator, di dalam kita menilai, berapa yang diterima, tapi, dari literatur yang Pak, dibaca selama ini, apa, untuk, yang diterima itu, jadi, sebagai eksposurnya, baru ini, formulasinya, nah, mungkin, bisa saja, perkembangan, bisa saja berat badan, atau, ada kondisi, yang menjadi perhitungan, pembagi, atau denominator, di dalam, berapa panjanan, yang diterima, itu dari siapa, Abunel? Ini menarik, kalau, Pak, pada inginnya itu, Anda nanti, buktikanlah, ke dosen-dosen itu, peminatan, epit caseling itu, epit lingkungan itu, sampai ke eksposurnya, kita, tidak hanya bicara, wawancara, tapi, ada biomarker, biomarker itu kan, yang, tanda biologis, yang diukur, nah, yang jadi problem adalah, apa biomarker, untuk, pajanan, elektromagnetik, nah, tentu, ini yang belum ditemukan, sel-sel, apa yang, yang akan ter-reper sama dia, kalau kita terpajan, radiasi ini, yang artinya, ionizing, apa, non-ionizing radiation ini, gitu loh, nah, mungkin, kalau kita review, mungkin bisa ada, kalau Anda mau lanjut, penelitian ini, coba aja nanti kita, kita review, kalau memang sudah ada, itu kan nanti ada, spesimen, tanda biologis, yang bisa kita nilai, nah, tentu, nggak mungkin, persensitifitas saja, yang akan jadi ini, itu bisa saja, efek kanker yang memungkinkan, bahwa, sel-nya sudah rusak, kan, itu kita memastikan, tapi tentu penelitian ini, agak ribet, tapi, mana tahu, kalau Anda mau, bisa juga nanti diskusi dengan Pak Randi, karena Pak Randi, karena banyak kolega di Jepang, atau bisa juga kita, spesimen kita kirim, untuk memastikan itu, karena juga alatnya, juga canggih-canggih, untuk menilai, apa, nilainya apa, DNA adapt dan repair, terhadap gangguan itu. Oke, ada lagi, Teris, Nel, Deski, nah, mudah-mudahan, ya, kalau di S2, ya sudah, kalau di S2, seharusnya sudah, ke sana arahnya, kalau bisa arah analitiknya, sudah, apa namanya, tidaknya, seperti itu, Anda bisa lakukan. Medan magnet, itu kan, kalau tadi kan, itu kan, yang masyarakat, yang terbapar, dengan, waktu, di luar, dan di dalam rumah, kalau, bagaimana, kalau, kayak, radiasi, kayak, pronsen, kemudian, itu kan petugasnya menetap. Ya, itu bagus juga, kalau di triti, bagus, juga. Itu yang elektromagnetik, maksudnya Pak? Ya, ini, kalau ronsenon itu, dia masuk non-ionizing juga, tapi, frekuensinya beda, ini di gambar, ini yang tadi, saya jelaskan, yang agak, apa namanya, di tersebut, entah, yang tadi, dikatakan itu, nanti frekuensinya beda, itu juga, bisa juga kita hitung, waktu paparannya, berapa lama, dia, itu, ini yang tadi, tersebut, nah, ini posisinya di sini, dia, X-ray ini, di sini dia, nah, X-ray ini, dia udah masuk ke ionizing radiation, yang tadi, apa yang saya sampaikan, X-ray udah masuk ke, apa, radiasi terionisasi, ini lebih parah lagi, kalau, kalau waktu pajanannya, ini lebih parah lagi, seharusnya, seharusnya, dihitung secara berkala, orang-orang yang bekerja, di, bagian X-ray, dan apa lagi, kita, ya, tentu kan ada dosis, kalau dalam ini kan, dosis yang orang-orang, disering-sering di X-ray itu, kan ada dosis yang, yang ini, apa namanya, yang diterima, berapa, apa, batas minimalnya, itu beda, kalau dia pakai, apa namanya, satu lagi, bukan X-ray, MRI, MRI beda, MRI udah masuk ke, non-ionizing radiation dia, masuk ke elektromagnetik field dia, MRI itu, kan, dombang, high voltage itu, tinggi-singgi dari, sisi scan lagi, dan dia, bukan, radiasi ionizing, tapi non-ionizing radiation, karena dia masuk ke, medan, apa namanya, elektromagnetik dia, dia pakai gelombang magnet, dan, dan, dan itu kan minimal saja, MRI kita kan, berapa jam ya, minimal, kalau untuk MRI itu, dua jam lebih terpapar, beda dengan, dua kali boleh, beda dengan yang ionizing, jebret sekali, itu kan berapa, yang terionisasi ini, menarik sebenarnya, lokusnya bisa Anda, bisa berubah, tapi memang studi, ya, studi-studi di, pegawai, atau memang, pekerja, itu bisa juga, ranahnya, itu kan bisa Anda hitung, itu berapa lama, dia bekerja, berapa sehari dia, memotret itu, menggunakan APD, apa tidak, itu kan variable-variable, yang nanti kita, apa, bisa kontrol, atau, kita pastikan bahwa, itu menjadi determinan, yang akan mempengaruhi, ini menarik, kalau apa namanya, Anda coba, jadi banyak ide-ide yang, oke, cukup, cukup, dan, ini yang terakhir, ini juga, tidak terlalu banyak juga, tapi, entah, ya, yang terakhir, Terima kasih.